Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi bersama channel Abah Sam Yang selalu mengupload video-video terbaru tentang kuliner, budaya, bahkan kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan Nah teman-teman kali ini insyaallah saya akan sedikit berbagi kepada kalian Yang menyaksikan video ini barangkali ada di antara teman-teman yang belum pernah memasak sayur daun kelor Nah daun kelor ini teman-teman orang kampung saya memberi nama daun murongkih Artinya kalau sayur daun kelor itu namanya gengan murongkih Masya Allah ya mungkin teman-teman agak asing ya mendengar nama ini Tapi sambil lalu teman-teman belajar bahasa Madura Nah pagi ini teman-teman kebetulan saya ingin sarapan nasi jagung kemudian ikan asin dan gengan murongkih Nah lanjut cerita teman-teman ini pagi menjelang siang Saya sambil lalu cari daun murongkih atau daun kelor yang agak sedikit muda ya Karena kalau terlalu tua itu agak pahit Gak ada perbedaan dengan daun singkong Tapi Masya Allah tabarakallah ternyata di kampung saya ini teman-teman gak usah jauh-jauh dekat rumah itu banyak sekali Apalagi di musim hujan Ini dia penampakannya teman-teman Ternyata daun kelor ini teman-teman sekarang sudah banyak penemuan ya Baik orang Indonesia maupun negara-negara luar Ternyata daun kelor ini terbilang menjadi obat herbal teman-teman Baik lanjut cerita teman-teman Ini sudah ada di depan kamera tempat yang seperti ini Kira-kira ada gak di daerah teman-teman Apa ya kalau di daerah saya orang Madura bilang itu namanya gedeng Gedeng ya teman-teman Jadi kalau teman-teman misalnya berkunjung ke Madura itu bilangnya gedeng Lanjut cerita lagi teman-teman Ini dia penampakan daripada daun kelor atau gengan murongkihnya Daun murongkih ya Ini sudah saya pretelin satu persatu dan penampakannya kira-kira seperti ini Nah jadi teman-teman kalau mau bikin kira-kira seperti ini Nah kemudian kita persiapkan dulu ini bumbu-bumbu kehidupannya Insya Allah seakan racik Sebetulnya mudah dan gampang ya Yang pertama bawang merah Kemudian bawang putih Dan sedikit temu kunci Nah tahu gak temu kunci bukan kunci ketemu ya teman-teman Nah temu kunci ini merupakan salah satu rempah-rempah sebagai penyedap rasa Oh ya teman-teman kalau orang tua kita dulu itu katanya gak harus diiris seperti ini ya Tapi diulek karena kalau diulek rasanya semakin meresap teman-teman Baik lanjut cerita kita nyalakan kompornya Nah jadi bisa ketemu lagi nih lihat lagi ya tempat pemanas air yang ala kadarnya Yang penyak-penyok seperti ini Tapi Masya Allah cukup Mau dibutuhkan Ini dia sudah saya masukin ketika air sudah mendidih ya Caranya kira-kira seperti ini teman-teman Jadi dipastikan airnya mendidih dulu Kemudian kita masukkan daun kelornya atau daun murongkihnya Nah tapi ingat ya teman-teman saat ngerbus daun kelornya ini jangan terlalu lama Karena kalau terlalu lama sudah barang tentu ya sangat layu dan vitaminnya tentu berkurang teman-teman Lanjut cerita teman-teman ini sudah saya masukin bumbu-bumbu kehidupannya yang tadi sudah saya iris-iris ya teman-teman Di antaranya bawang putih, bawang merah dan temu kunci Kemudian jangan lupa sebagai penyedap rasa Kasih sedikit garam dan micin supaya rasanya tidak ada tanding dan tidak ada banding Dan sekedar tips buat teman-teman kalau mau bikin sayur daun kelor seperti ini Semakin banyak temu kuncinya itu semakin sedap Lanjut cerita teman-teman sekarang saya mau menyiapkan ikannya dulu Nah kira-kira teman-teman tahu nggak ini ikan apa Ini kalau orang kota bilang ini ikan dorang Tapi sebetulnya ini ikan asin Orang Madura bilang cukok duk-duk atau cukok acen Jadi yang satu ini namanya cukok be sebe Tapi tetap ikan asin gitu kan Karena kalau di daerah saya teman-teman ikan asin itu banyak sekali jenisnya ya Kadang ada yang semacam ikan indang tapi juga di asinkan Baik lanjut cerita kita nyalakan kompornya lagi Kita masukkan satu persatu ikan asin yang tadi sudah terlihat di depan kameranya Dan kira-kira seperti apa nanti penampakannya setelah matang Namun sebelum kita melihat penampakan ikan asin yang sudah matang Ini dia penampakan daripada sambel terasi khas Madura nih Jadi ada sedikit tomat bawang putih bawang merah kemudian cabai rawit Jumpa lagi nih dengan wajan yang cukup hitam legam Tapi ini cuma warnanya ya teman-teman tetap jaga kebersihan Jadi walaupun warnanya seperti ini tempat penggorengannya tapi tetap bersih Tidak usah khawatir Kemudian kita goreng sebentar aja ya teman-teman Tidak usah lama Nah ini dia penampakan daripada cabai rawit Kemudian bawang merah, bawang putih dan tomat yang menyusun Di cebuli juga Ambil lalu kita nunggu tomat yang lagi digoreng Kita keluarin nih Nasi jagungnya tapi campuran jagungnya tidak terlalu banyak Sehingga penampakannya tidak terlalu merah Tapi yang satu ini nih teman-teman ini dia penampakan daripada cukok duk-duk atau ikan asin dorang Kemudian kita lihat bareng-bareng ini dia penampakan daripada sayur daun kelor teman-teman Atau gengan merongkihnya Wah belum dimakan aja sudah memikat ini Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah memakan sayur daun kelor ini udah tau persis rasanya seperti apa Dan lanjut cerita teman-teman ini dia penampakan daripada sambal terasi khas madura Ini satu persatu udah saya racik ya Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa disini ada tomat yang udah digoreng Bawang merah udah digoreng Bawang putih, cabai rawit dan sedikit terasi Tapi kalau teman-teman banyak yang mau makan ya sudah barang tentu Uleknya ya agak banyak Tapi karena ini yang makannya hanya beberapa orang saja ya kira-kira cukup lah seperti itu ya teman-teman Kemudian setelah diulek halus Nah kita lihat ini dia penampakan daripada sambal terasi, nasi jagung, ikan asin atau cukok duk-duk Dan gengan merongkih atau sayur daun kelor Dan sebelum kita eksekusi kita lihat penampakannya satu persatu Yang pertama sambal terasi khas madura, nasi jagung khas madura Dan ini dia sayur daun kelor atau gengan merongkih khas madura Dan terakhir ikan asin atau cukok duk-duk Nah karena semuanya sudah pada siap ini teman-teman udah siap di eksekusi Baru kita sekarang tuangin dulu Ya nasi jagungnya kepiring sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit Dan jangan lupa baca mantra-mantranya atau doanya Seperti itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!